Selamat datang kembali di kelas probabilitasan statistik Sekarang kita akan membahas kasus khusus untuk min sampel tunggal Di bagian ketiga, estimasi min sampel tunggal ini Jadi pada kasus-kasus sebelumnya, kita ketahui bahwa variansinya Variansi populasi kita asumsikan sudah kita ketahui Lalu di sini bagaimana bila variansinya tidak kita ketahui Karena biasanya ada sigma Sekarang bagaimana kalau tidak ada Dan kenyataannya seringnya variansi populasi itu tidak ada Ini kita gunakan distribusi T Sesuai dengan yang sudah kita pelajari di distribusi sampling Jadi kita asumsikan dulu bahwa populasi kita adalah normal Sehingga selang kepercayaan ini bisa kita gunakan distribusi T Dan sigma bisa didekati dengan S Variansi populasi bisa didekati dengan variansi sampel Bentuknya sama Batas bawahnya adalah X bar dikurangin T alpha per 2 Dikali S per akar N Dan batas atasnya adalah X bar atau rata-rata sampel Ditambah T alpha per 2 Dikali S per akar N Yang mana T ini adalah luas alpha per 2 dari kanan Dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 Kalau dilihat sama bentuknya juga Untuk sama dengan yang distribusi Z ya Kalau variansi diketahui Ini adalah nilai-nilai distribusi T Yang mana bisa didapatkan langsung dengan fungsi-fungsi di Excel Ataupun di Python Ataupun aplikasi statistik lainnya Contohnya Ini diambil dari jurnal materials engineering Ada pengujian 22 spesimen aluminium U700 Diukur Didapatkan hasil seperti ini Lalu Di sini Digunakan analisis sederhana Yaitu plot probabilitas normal Plot probabilitas normal ini adalah Kita Memplot data-data tadi Diurutkan dari terkecil sampai terbesar Lalu dibandingkan dengan Garis normal namanya ya Ini Skala persennya itu tidak Sama Bukan Tidak skalatis Jarak 5-10 10 ke 20 itu berbeda-beda ya Jadi di situ kita bisa plot Didapat Ternyata Ya bisa kita asumsikan normal lah Namun ini Tidak akan diajarkan di sini Nanti kita akan belajar Cara membuktikan normalitas Dengan menggunakan uji Ujinya ya Jadi ada angkanya keluar gitu ya Nah di sini kita anggap aja Data tadi adalah Berdistribusi normal Dengan X bar adalah 13,71 Dan standar reviasi sampelnya S Sama dengan 3,55 Nah kalau kita tentukan Salah kepercayaan 95% Ya tinggal kita kalikan saja 13,71 Dikurangi 2,08 Yaitu T 0,025 Dengan derajat kebebasan 21 Ya 2,08 Dikali Standar reviasi sampel 3,55 Dibagi akar 22 Untuk batas atasnya juga Seperti itu Sehingga didapat Kuat tekan Dari aluminium Aluminiumnya adalah Antara 12,14 Sampai 15,28 4,8 Mega pascal Ya Nah namun Di saat N nya besar Biasanya di atas 30 Sudah kita anggap besar Kita sudah bisa Mengasumsikan Gak usah pakai T lagi Tapi kita pakai uji Z Aja langsung Karena hasilnya Akan sangat mirip ya Nah karena Semakin besar N juga Maka S Akan semakin mendekati Sigma Variasi sampel Akan semakin mendekati Variasi populasi Sehingga Central limit theorem Bisa kita gunakan Dan kita tinjau Kasus ISP lagi Ini ada 398 Sampling Dilakukan Didapat Rata-ratanya adalah 0,896 Dan variasi sampelnya adalah 0,719 Maka Karena N nya di atas 30 Kita bisa pakai uji Z Dan kita gak usah cari Normalitasnya ya Langsung hitung saja Batas bawah dan batas atasnya Ya Bisa dilihat Cara ngitung ya Sehingga didapat Bacanya gini Kita 95% yakin Bahwa Mu kita Ada di antara 0,813 Sampai 0,979 Jadi rata-rata Kecepatan Orang stream video Streaming itu Ada 0,8 Sampai 0,98 Seperti itu ya Nah ini adalah Istilah ya Sedikit selingan Bagian Bagian panjangnya tadi Bagian ujung-ujungnya itu Kita sebut sebagai Standard error Jadi sigma per akar N Itu kita Anggap sebagai Standard error Jadi kalau ada tulisan Standard error Satu standard error Dua standard error Itu bisa kita hitung Probabilitasnya ya Standard error ini Digunakan untuk Ya salah satu Cara penulisan aja ya Kadang ada orang Menuliskan Standard errornya Bukan Bukan error Estimasi titik Bukan galat Estimasi titik Bukan juga dalam Estimasi interval Tapi dalam Standard error Itu juga tidak Apa-apa Terima kasih